Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar kalian saat ini? Pada video ini saya akan menceritakan alur cerita sebuah film yang berjudul Greyhound Film ini menjanjikan aksi perang dunia kedua di Atlantik Utara pada tahun 1942 Tokoh utama pada film ini adalah Hermes Krauss yang diperangkan oleh Tom Hung Dia ini adalah seorang perwira Amerika yang baru saja dipromosikan menjadi kapten di kapal Greyhound Namun ternyata tugas pertamanya tidak mudah Karena Krauss ini harus disuruh untuk memimpin konvoy pengantar suplai perang menuju Inggris Dan di celah Atlantik dimana daerah ini adalah daerah batas dukungan pesukan udara Apapun yang terjadi di sana, mereka harus berusaha bertahan untuk sampai ke titik dimana pesukan Inggris bisa melindungi mereka Mereka mengatakan perang gak akan pernah berhenti dan mereka sudah kehilangan 3.000 pesukan Konvoy 37 kapal yang berisikan pesukan dan suplai persediaan perang ini harus sampai ke Inggris Karena mereka akan melewati jalur yang beri nama celah Atlantik Percakapan radio yang ginting memulai film ini dengan intens Mereka pun mengandalkan 3 kapal perang ringan dan 1 kapal perang besar yang bernama Greyhound Sebagai pelindung jika terjadi serangan tiba-tiba Tiga hari berlalu setelah mereka lepas dari pantauan udara Di celah Atlantik ini, Krauss sebagai kapten di setiap pagi selalu menanyakan kondisi konvoy dan situasi jalur yang mereka lalui Sampai saat ini, mereka belum menemukan kontak yang mencurigakan Dan konvoy masih sesuai jalur pada biasanya Namun setelah ia sampai di anjungan, dia mendapatkan laporan bahwa dua kapal yaitu Harry dan Eagle sedang melakukan pemburuan Krauss yang belum tahu situasinya tiba-tiba mendapatkan morse dari kapal utama konvoy Yang mengembarkan bahwa mereka telah meneteksi adanya transmisi Jerman di jarak sekitar 15.000 mil sebelah kanan Greyhound pun menyuruh Dickie yang berada di setiap kanan untuk bersiap dan selalu waspada dengan radarnya Sedangkan Harry dan Eagle disuruh untuk kembali untuk mengisi informasi yang kosong Greyhound pun pindah ke sebelah kanan dan memulai memburu kepala salam tersebut Di sini Krauss siap memberikan arahan siap tempur kepada seluruh anak buahnya Setelah beberapa saat, mereka meneteksi kepala salam musuh di jarak 15.000 mil Dan sedang menuju ke permukaan untuk mengisi ulang oksigen Greyhound yang sudah tahu dengan posisinya, langsung bergerak ke tujuan Supaya mereka bisa melihat dengan jelas dan langsung menyerahnya Suasana pun mulai terasa genting dan Krauss sendiri mulai mencari waktu yang tepat untuk menyerah Namun sayang, mereka terlambat karena kapal salam tersebut keburu menyelam dan menghilang dari radar Mengetahui hal ini, Krauss langsung memberintahkan awaknya kemana arah pergerakan mereka Dan pada akhirnya mereka bisa menembak menggunakan rumus-rumus tertentu kemana kapal salam itu pergi Setelah mereka dekat dengan koordinat tembakan tadi Tugas bagian sonar pun mendeteksi keberadaan kapal salam tersebut yang bergerak semakin menjauh Suara yang semakin menjauh ini membuat si petugas kehilang posisi musuh Dan dia juga menjelaskan bahwa kejadian ini bisa saja kapal salam tersebut benar-benar menjauh Atau mereka memetikan mesin mereka agar tidak terdengar oleh sonar Krauss mendengar hal ini langsung berpikir dan mengira-ngira kemana kapal salam itu pergi Dan setelah beberapa saat, si petugas sonar pun melaporkan lagi bahwa ia mendeteksi kapal musuh di jarak 900 meter sebelah kiri Di posisi ini, wajah para awak semakin tegang Dan mereka bersiap di posisinya masing-masing dan bersiap menunggu arahan dari kapten Tiba-tiba Krauss menyuruh untuk berbelok ke kanan dengan kecepatan standar Hal ini membuat mereka terdiam Mengapa mereka berbelok ke kanan, bukannya mengajar kapal salam tersebut? Hal ini Krauss lakukan agar musuhnya mengira bahwa mereka tidak dikejar lagi oleh Grehon Pas ketika musuh mengejar balik, si Krauss langsung menyuruh Grehon untuk kembali syaga Kapal salam musuh semakin dekat dan petugas sonar pun semakin cemas sambil menghitung mundur jarak mereka Ketika posisi musuh sudah jelas jarak dan posisinya, Krauss pun dengan sigap memerintahkan awaknya untuk melemparkan beberapa bom ke lautan Setelah tindakan ini, Krauss pun langsung keluar dan melihat mungkin ada tanda-tanda bangkai kapal atau bangkai manusia yang terapuk Namun ia tidak menemukannya dan menyangka serangan tidak tepat sesarang Sampai beberapa saat kemudian, anak buah Krauss melihat kubang minyak yang berhenti kapal musuh sudah hancur Sentak saja seluruh awak kapal Grehon bersuara kegirangan, kecuali seorang kapten yang tampak kelihatan murung Seperti yang kita ketahui, bahwa tentara musuh juga manusia dan Krauss menganggap hal ini sebagai kehilangan Masa-masa kebahagiaan mereka ini tidak bertahan lama Karena beberapa jam kemudian, Grehon mendapatkan laporan bahwa ada dua torpedo yang menyerang bagian belakang konvoy Kapal Despotiko dan Kadena pun menjadi korban torpedo ini, hingga mereka harus evokasi diri Melihat hal ini, Krauss langsung memerintahkan untuk pindah pada bagian belakang konvoy Tumbangnya musuh tadi ternyata membuat kapal selam Jerman mulai menunjukkan taringnya Hal ini terlihat dari mereka menyerang Grehon dengan torpedo-nya Namun tentunya, Krauss langsung melakukan maneuver tajam dan menghindar dari serang tersebut Setelah diperiksa, Krauss pun mendapatkan laporan kalau masing-masing dari mereka telah dikepung dua kapal Totalnya mereka harus berhadapan dengan enam kapal selam Jerman Satu demi satu, kapal selam Jerman pun muncul ke permukaan Tandanya mereka emang sedang ingin berparang Sementara itu, Krauss masih mencari cara untuk mengatasi serangan ini Dan terlepas dari cuaca yang dingin Suhu yang dingin ini tidak cuma mempengaruhi Krauss Namun juga kapal secara keseluruhan Malam ini takutkan pun tiba Konvoy Grehon tidak bisa berbuat apa-apa kecuali bersembunyi dari pihak musuh Namun tiba-tiba musuh menembakkan roket suar sehingga posisi mereka ketahuan Krauss yang sadar selain ini kesempatan musuh Ia pun juga mencari celah untuk memperhatikan sekitar Ketika Krauss melihat kapal selam yang lagi mengisi oksigen Ia pun langsung mengejarnya dan mulai menyerang Namun kapal selam tersebut langsung menyalam Dan di saat bersamaan, petugas sonar mendengar kalau kapal selam Jerman yang lain ada yang mendekat Mendingan hal ini, Krauss langsung memerintahkan untuk melemparkan beberapa bom Namun sayang sekali, Krauss harus kehilangan bomnya Hanya demi sebuah tabung gas yang sengaja kapal Jerman buang sebagai pengalihan Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba kapal selam Jerman yang bernama Grey Wolf Mulai menghubungi Krauss lewat radio Di sini ia mengancam akan meninggalemkan seluruh konvoy Dan termasuk Grey Horn Tentu saja, ini membuat mereka semua menjadi khawatir Dan benar saja, pihak Jerman semakin menjadi agresif Mereka mulai menembakkan beberapa suar Dan satu kapal konvoy meledak dan tenggelam Serangan ini tidak berhenti di situ saja Malam ini ternyata Krauss kehilangan lima kapal Yang di dalamnya ada sekitar 200 orang Di momen ini Krauss langsung termenung mendengar laporan tersebut Ia pun masih tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya Dan apa yang harus ia lakukan Siapa sangka kalau tugas pertamanya menjadi kapten bakal penuh petaka Korban berjatuhan serta persediaan senjata menipis Ditambah lagi jarak mereka untuk sampai ke titik pelindungan masih jauh Sekitar 26 jam perjalanan Kapal selam musuh mulai beraksi lagi pada pagi harinya Mereka mulai menembakkan terpedo ke Grey Horn dan Diki Untungnya mereka berhasil menghindar Dan disini Krauss pun mengajak Diki untuk bekerjasama Untuk melakukan penyerangan Suasana pun semakin intens Dan Diki pun meluncurkan beberapa bom ke air Dan Grey Horn pun mengatur posisi Pasan kemudian pedugas sonar mendeteksi adanya kapal musuh Krauss pun langsung keluar Dan ternyata kapal selam jerman naik ke permukaan Karena telah terkena bom tadi Kesempatan ini langsung Krauss memanfaatkan Untuk menembaki mereka Diki mulai membantu Grey Horn Dan mulai menembaki kapal selam tersebut Namun ada satu posisi dimana Grey Horn Bisa menembaki karena Diki berada di jalur tembak Mesti sempat mengadakan upacara kematian untuk anak buahnya Disini Krauss melihat Kalau kapal legal sudah rusak parah Kini tinggal hari dan Diki yang masih bertahan Akhirnya kita tiba Di 14 jam menuju tempat aman Krauss yang tahu konvoinya semakin lemah Lantas memegang anak buahnya untuk mengirim pesan Dan meminta bantuan Selang berapa lama Krauss mendapatkan balasan Dan sepembaca kode pun langsung menerjemahkannya Ternyata konvo ini diarahkan ke suatu koordinat Dimana koordinat tersebut sudah berada di jangkauan pelindungan udara Dan salah satu anak buahnya menyebutkan Kalau koordinat itu bisa ditempu dengan waktu 4 jam Momen-momen ini Makin membuat Krauss stress dan kelelahan Apalagi ditambah kapal Grey Wolf mulai mengancam Greyhound Lewat radio Beberapa jam kemudian musuh mulai kembali menembakkan dua torpedo Terpedo pertama berhasil dihindari dengan manufru yang tajam Namun Greyhound juga harus menghindari dari satu torpedo lainnya Setelah mengatasi kedua torpedo Krauss pun langsung memerintahkan Untuk maju dan menghampiri salah satu kapal Jerman Yang berada paling dekat dengannya Jerman yang tahu mereka akan diserang langsung menyelam Namun Greyhound disini juga tanpa henti menyerang dengan ratusan peluru Sampai akhirnya Jerman sial Dan mereka tertembak sampai hancur Kepanikan mereka ini kembali Setelah tiba-tiba kapal salam Jerman yang satunya lagi muncul Dan hampir menembaki Greyhound Namun di saat itu juga Bantuan udara datang tepat waktu Dan langsung menuncurkan kapal salam tersebut Setelah 48 jam yang menegangkan Krauss pun kini bisa berlepas legah Dengan adanya bantuan udara Gak cuma itu bala bantuan juga datang dari laut Karena konvoi ini sudah berada di zona aman Salah satu kapal bantuan mengambil alih konvoy Oke guys sampai disini elu cerita Greyhound Kalau kalian punya film lain yang cocok untuk dibahas Jangan lupa tulis di kolom komentar Terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax